Intro Pemerintah Kota Sungai Penuh memperingati hari ulang tahun Satuan Polisi Pememeraja ke-73 dan hari ulang tahun Linmas ke-61 dan Hut Pemadam Kebakaran ke-104 bertempat di halaman kantor Wali Kota Sungai Penuh yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir diikuti oleh Wakil Wali Kota Sungai Penuh Alvia Santoni Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh Alfian dan Asisten 2 serta ASN di lingkup pemerintah Kota Sungai Penuh Peringatan hari ulang tahun Satuan Polisi Pememeraja atau SARPOL PP kali ini dengan tema mewujudkan wilayah tertib dan ramah investasi melalui Satuan Polisi Pememeraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Profesional Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir mengatakan dengan momentum hari ulang tahun Satuan Polisi Pememeraja dan Hut Linmas serta Hut Pemadam Kebakaran ini diharapkan Satuan yang ada di lingkup pemerintah Kota Sungai Penuh agar tetap waspada, disiplin, dan sigap dalam menjalankan tugas serta lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat ciptakan rasa aman, nyaman bagi masyarakat dengan harapan nantinya agar ada investor yang mau menanamkan investasinya di Kota Sungai Penuh Semua itu diteraksanakan untuk lebih meningkatkan disiplin dan perhatian daripada semua pasukan anggota daripada SARPOL PP, Linmas dan Damkar agar tetap waspada dan melayani masyarakat dengan sepenuhnya dengan tujuan kita adalah untuk memudahkan para investor menanamkan investasinya di daerah-daerah khususnya di Kota Sungai Penuh kita berharap bahwa semua Satuan yang ada di Kota Sungai Penuh ini agar benar-benar kedepannya bisa lebih meningkatkan kedisiplinan dan tahu akan tugas, sigap dalam melaksanakan tugas, dan tuntas acara ini diikuti dengan penuh hikmat oleh para peserta upacara dan berjalan lancar, sukses dari awal sampai dengan akhir dari Senge Penuh, Yadi Firman, Bungo TV